Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga-warga peti kubis kembali lagi nih dengan peti kubis jadi di video kali ini ada salah satu warga peti kubis yang request ke gua gitu katanya Bang bikinin rute untuk yang mengapa namanya user yang gak berlangganan gitu Oke kita bikin aja jadi kita akan terbang dari KTCM ke KPAE nih rutenya kita lihat jadi isi FMC nya ya dia kata kita pengen gunain autopilot gitu ya jadi iswe FMC sama aja kita ke database habis itu kita isi KTCM sebagai Icao bandaranya setelah itu kita kerute habis kerute kita isi itu Destination nya KPAE ntar nih KTCM hilang nah KTCM kan udah kita isi terus ke KPAE nah setelah itu kan biasanya kita ngisi via dan tunya karena ini benerbangan pendek jadi kita enggak usah ngisi via dan tunya kita langsung skip ke Departure arrival kita klik Departure nya KTCM nah disini kan ada runway 16 sama 16R34 sama 34L nah pilihnya yang enggak pakai R sama L gitu ya karena kita runway nya lebih panjang kita klik runway 16 runway 16 terus kita nggak usah pakai SID langsung kita execute kita klik Departure arrival lagi kita ke arrival nya KPAE nah disini kita pilih runway nya gue tetap mau pakai runway 16 kita klik runway 16 yang yaitu yang atas terus transisi nya kita ke PAE habis itu kita execute Nah jadi di Lexine enter kayak gini nih runway terus kan kosong tuh ya discontinue langsung ke PAE kita tiba-tiba saja jadi habis habis take off kita langsung ngarahnya ke PAE habis itu setelah kita execute kita ke cursing kita isi cursing speed eh cursing speed cursing altitudenya Hai eh sorry Rp8.000 karena penerbangannya nggak bisa lebih dari Rp8.000 kita isi Rp8.000 tuh udah keisikan Hai siapa namanya eh ketinggiannya setelah itu kita cek nih kita cek ya kan si rutenya kalau abis take off kita belok kiri untuk ke PAE jangan lupa kita atur MCP nya sama apa namanya auto brake kita RTO kita taruh Rp8.000 karena emang kita cuma terbangnya di Rp8.000 terus gua kurang tahu runway heading nya berapa jadi gua taruh aja 160 setelah itu belautin thousand feet 250 knot Hai nah flight director jangan lupa harus hidupkan di sini cabin pressure nya juga kita isi Rp8.000 Rp8.000 terus landing altitudenya 250 ya coba cek dulu Oh 200 pas kita isi 200 oke FMC udah semua udah MCP pun juga udah Hai saatnya kita hidupin mesin terus kita taxi ada 25 kita taikin ngin2 n1 Rotet asik Hai sekarang engine one kita hidupin udah lewat 25 kita taikin zip engine one n1 Rotet api blitnya kita matiin sekalian ipu generatoran nah ini props anti-ice yang A sama B kita hidupin kita hidupin sama Windows City kita hidupin api blitnya kita matiin kita turunin Flaps gua di sini pakai Flaps 5 aja 5 derajat karena runway nya panjang saya asal-asal flight control dulu kita biar ke pilot beneran gila-gila penting banget penting banget teksi lights on langsung guys kita hajar yuk mari kita teksi indonesia 251 wind 160 Dijeris at 0900 1011 kx oke langsung kita hajar untuk take off runway nya bergelombang ya yang gua suka dari explain tuh begitu runway nya nggak lurus bergelombang kayak beneran ya kita udah rotate biarnya sudah dinaikkan kita ambil di 15 derajat nah kita belok kekiri dulu ini kita masih manual bank angle bank angle terlalu belok pipes nya kita naikin karena speednya sudah mendekati auto throttle dinyalakan speed 250 knot flaps up kita langsung engage autopilot Lnav dan Vnav sehingga dia akan mengikuti dengan sendirinya kita mau ke PAE ini kita kan masih di FMC nya masih runway 16 kita belokin dulu sampai pesawatnya ke kiri nanti baru disitu kita tiban biar kita langsung ke PAE Bapak Alpha Echo cuacanya cerah iya kan kan emang nggak main yang real real apa real weather langsung aja kita tiban biar kita lihat except speed jadi dia akan ikuti dengan sendirinya kita mengarah ke PAE iya udah pengen nyampe ke cruising altitude karena emang kita cuma pakai 8000 penerbangannya beneran sebentar banget apalagi kalau misalkan gue milihnya runway di KPAE nya itu di runway 34 kayaknya nggak nyampe 15 menit penerbangannya sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Ya warga Batikubis, kita udah pengen desain, jadi waduh gua salvok sama gunungnya keren banget ya. Oke kita setting dulu altitudenya di 3000, karena kita mau ke 3000 tuh. Nanti apa namanya kita pakai vertical speed. Kita klik vertical speed, terus kita hitung ground speed dikali 5, hasilnya kurang lebih 1400 ya, 1400. Kalau ada yang pengen tau gimana cara ngitungnya, udah ada videonya di channel ini, yang hitung top of design kalau gak salah judulnya ya. Jadi kita sekarang desain ke 3000 feet. Nah warga Batikubis sudah kelihatan jalur untuk approachnya, jadi kita turunin speed kita ke 220 knot. Gue udah atur autobreaknya, gue pake di 2 autobreak. Kita masih desain menuju 3000 feet. Jadi kalau kita ngikutin sesuai FMC, nanti kita melewati bandaranya dulu, terus kita puter balik. Nah tuh, kita melewati bandaranya dulu, terus kita puter balik. Yang sebelah kiri itu adalah jalur untuk missed approach atau jalur untuk go around. Kita turunin ke 2000, biar sekalian masih di 5000 feet. Kita masih monitor. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warga Batikubis kita sekarang udah di 2000 feet, terus juga gearnya udah down. Kita approach runway 16 KPAE, speednya 180, ntar kita bakal landing di speed kurang lebih, ya ada jurnal Risa kurang lebih 165, atau pokoknya dari 155 sampai 165 knot. Karena gue bawainya ceritanya bahan bakarnya tuh banyak, dan penumpangnya juga banyak gitu loh. Oke, sekarang kita approach LRW16. Oke, sekarang kita approach LRW16. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton